jadi asik nih eh deh kita bikin konten yuk oh iya ya hari ini belum bikin konten loh pikir-kira apa ya eh ini lagi di filming iya dong maaf ya guys maaf saya gak tau karena tiba-tiba dia menyorot kamera ke saya jadi hari ini tuh kita belum bikin konten dan aku juga bingung sih sebenernya kontennya mau apa oh iya kemarin tuh sempet banyak banget yang request saya sahabat Nayara suruh aku untuk bikin room tour dapur Nayara jadi emang aku tuh beberapa hari yang lalu tuh setiap aku nge-spam instagram story aku selalu bilang ke mereka maaf ya guys aku nge-spamnya gak di dapur Nayara soalnya dapur Nayara lagi diberesin karena emang bener guys kemarin tuh sempet di chat lagi karena kan udah kotor juga di dunia warna putih sebelumnya udah di chat lagi udah ditata-tata di beresin dirapihin lagi nah kayaknya banyak banget nih dari kalian dan semua yang penasaran kira-kira sekarang udah Pernahayara tuh isinya gimana sih nah hari ini kita langsung aja yuk yuk kayaknya bikin konten ini aja seru deh yuk kita langsung aja kesana dan kita liat guys reaksi kakak-kakak yang lagi pada nge-packing orderan kira-kira gimana karena aku gak ngasih tau aku bakal bikin konten ini jadi nanti kita liat kira-kira mereka juga lagi ngapain yuk ikutin terus terus ini baru aja mau ngambil minum dong shoot shoot aja berakat terus jadi perempuan terus begini terus jaming tebal terus jaming selamat datang guys lihat ini dia pemandangan saat pertama kali masuk ke dapur Nayara jadi disini itu Mbak Judet dan juga Om Adrian lagi nge-packing orderan banyak banget tuh udah pada disiapin jadi tinggal di-packing aja Mbak say hi dulu dong Mbak Hai Om Hai dan ini dia yang bagian nge-print resinya sini ada Bapak Denny Subargo Halo jadi dia lagi nge-print resinya dan bagian ke-packing orderan itu Mbak Judet dan juga Om Adrian Oke guys jadi karena ini tuh namanya rumpur dapur Nayara kita kembali lagi ke awal dekat pintu kira-kira ada apa yuk Oke guys jadi kita sekarang sudah ada di bagian depan dapur Nayara jadi kalau misalkan masuk ke dapur Nayara itu langsung ketemu sama tempat penyimpanan bahan-bahan slime terus disini nih ini yang pertama itu ada clay ada foam ada pewarna-pewarna tuh ada banyak banget ya pokoknya dan ini udah pada aku susun-susun semua terus di rak yang kedua ini disini ada perlengkapan untuk bikin slime ini alat-alatnya terus disini ada bahan-bahannya lengkap semua jadi bahan-bahannya udah pada di tristock ulang itu aku bakal tatain lagi disini supaya kalau misalnya mau nge-packing slide kit itu ngambila gampang dan lanjut ke bagian sini disini ada spatula-sepatula terus ini ini tuh aku nyebutnya itu ini sendok mochi karena mochi tuh suka banget mainin sendok ini sekali ngedenger suara sendok langsung dimainin tapi ini sendoknya itu untuk dipake di slime kit nah ini ada clear blue dibawahnya white blue slime base pokoknya disini tuh semuanya sama aja guys ini tuh isinya cuma alat-alat untuk slime kit sama di bagian bawahnya tuh ada bahan-bahan buat slime tapi ini yang udah di re-pack ya guys kalau yang belum di re-pack yang ada broom-brumnya itu gak disini ini begini tampilannya oh iya ini aku juga baru bikin ini rencananya aku bakal bikin baru gitu jadi ini tuh slime kit khusus untuk puyo slime aku udah bikin lemnya nih tuh jadi nanti tinggal ditambahin slime activiternya aja dan udah langsung bisa jadi puyo slime ini ada tiga warna ada yang ungu, toska, dan juga ada yang orange oke sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sini ya disini sebelumnya itu kosong guys gak ada sama sekali sofa-sofa kayak gini tapi kan aku mikir ya kalau misalnya Mbak Dibet atau enggak Om Adrian dan Om Denny habis selesai packing orderan tuh kan masih capek nah mereka tuh bisa santai-santai disini nih aku udah taruh sofa terus disini juga ada cemilan mereka ya ini udah setengah loh ya biasanya dimakannya sama Om Adrian dan yang pastinya tetep ada hand sanitizer juga ya guys gak lupa ini pasti selalu ada dimana-mana terus disini ada foto Naya yang cantik sekali ini kayaknya awal-awal aku jualan slime gitu deh terus aku foto di studio gitu emang cantik banget aku tau nah terus guys disamping sofa yang tadi aku udah tunjukin ke kalian disini tuh ada lemari khusus untuk naro-naro pajangan gitu jadi disini ya ada foto aku terus ada hiasan-hiasan tanaman gitu itu ada elgata ada pas aku ikut meskid zania ada sertifikat S&E slime aku juga itu pas aku masuk ke majalah bobo banyak banget deh pokoknya nah aku taruh semuanya tuh disini supaya lebih cantik aja gitu guys ada hiasannya lanjut hallo ini tuh tadi kita udah ke lemarinya sekarang di deket lemarinya itu juga ada mesin ini aku gak tau ya aku belum ngasih nama mesin ini Aduh berisik banget tulak banget siapa ya jadi ini mesinnya itu udah menemaniku dari 2017 jadi udah lama banget yang pastinya kenapa aku taruh mesinnya disini jadi kalau misalnya lagi bikin slime kurang bahan tinggal ngambil aja ke situ kan deket ya mantep kan praktis ini sejadinya nah pokoknya ini mesinnya biasa aja dan udah rada buluk dan udah lama lanjut di sebelah mesinnya ini ada tempat dimana aku naro slime-slime yang udah di re-pack sama mbak jubet kalau saya lebih sering buat ya daripada dari kami nah ini dia ada berbagai macam jenis slime terus dibayar atasnya ada juga buku tinggi happy stay nasty karena jujur masih banyak banget yang beli buku ini makanya masih masih ada yang masih aku taruh disini jadi kalau misalnya ada yang beli tinggal ambil pokoknya banyak banget deh guys varian-varian slime disini dan ini ini meja apa mbak jubet itu itu meja nah terus guys di depan rak-rak slime ini ini juga ada meja-meja apa bet sini ada meja peralatan packing ya bener jadi itu meja peralatan packing ada strapless terus ini ada solat ini banyak banget deh ini juga ada thank you part aku ya pokoknya meja peralatan packing sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh jubet tadi terus di sebelah rak slime dan juga meja peralatan packing itu ini ada stok-stok slime aku ini banyak banget sih yang baru dibuat dan belum pada diri pack jadi biasanya tuh tunggu stok yang disini rada menipis dulu baru kita lanjut re-pack karena re-pack tuh capek ya syai nah ini itu juga ada lemari itu buat naro-naro kakak ada mangkok untuk slime kit juga di sini ada di sini ada stiker-stiker SMI aku kalau ini random sih guys karena aku juga sering eksperimen slime di sini jadi ini kayak peralatan eksperimen aku gitu ya pokoknya ginilah slime-slime yang belum diri pack tuh kayak gini nah dari sana kita lanjut lagi ke sini jadi di belakang lemari sempat aku tadi taro taro panjangan tuh ada lemari juga nah ini tuh isinya tuh lebih kayak ke glitter glitter terus ini ada hiasan-hiasan untuk slime aku tuh ada ini maaf ya guys ada sembuh saya tadi saya bawa ini ada bubuk-bubuk glow in the dark bubuk-bubuk hologram metalik semuanya ada di sini dan ini nih ada bubuk glow in the dark bagus-bagus dan ya udah guys pokoknya ini tuh tempat untuk naro-naro hiasan-hiasan glitter glitter dan di bagian bawahnya ini ada cup gitu tapi ini aku belum jual gitu loh jadi nanti aku bakal eksperimen langsung dulu baru nanti pakai cup yang itu oke nah lanjut di bagian sini maaf ya ada suara orang ngeprint di bagian sini itu ada spot favorit jubet Om Adrian dan Swap eh Swap tuh Om Denny maaf ya nah jadi ini tuh dispenser untuk meminum kopi nah kopinya tuh di sini stok-stoknya hari ini cuma ada luak white coffee jadi biasanya ada gilus mix ada karibian ada apa banyak lah pokoknya ya Nah jadi untuk eh kopi-kopi yang mau nge-endorse boleh banget ya ini untuk eh menambah semangat dan kinerja kerja mereka semua untuk menambah semangat mereka mempaking orderan Oke supaya nggak enjok ya nggak bet nah terus lanjut ke bagian di sini ada kamar mandi seperti yang ada tulisannya di depan bathroom jadi udah pasti kamar mandi nggak usah dibuka ya Nah di sebelah kamar mandi itu di sini ada TV tempat dudurannya mereka semua kalau habis selesai nge-penting tapi ini gak dihidupin dulu ya karena sekarang sedang mau punya kerja dan ini ada yang sedang yang menge-print resi jadi hari ini banyak of orderan Alhamdulillah banyak wede nah ini udah kayak direktur-direktur kantoran gitu ya keren kan ya nih tuh HPnya aja udah tiga loh ini mendekat 1 2 3 keren kan mantep itu lagi proses ngapain ya om print ya nge-print 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 ya udah sekarang kita lanjut aja ke sini kali ya nih kita belum menunjukkin jubet sama om Adrian loh nah di bagian ini kayaknya tadi udah ke-shoot ya kayaknya nah jadi ini tuh tempat dimana jubet dan juga om Adrian nge-packing ini banyak banget guys jadi emang kalau misalnya gini ya saat itu biasanya ngambil barang dulu tuh disitu ngambil barang kalau disini balik nge-packing supaya nggak usah bolak-balik bolak-balik ngambil dan nggak lupa sama pisang goreng mereka lapar juga enak loh pisangnya ternyata jadi jubet lagi nge-packing slime kit karena sebenarnya dia tuh bagian nge-packing-packing slime kit kalau untuk bagian slime-slime itu kalau nggak om Adrian aku nah ini lagi packing apa nih om? bagi packing slime jadi ini lagi nge-packing slime apa om? lagi nge-packing slime rotus mermen lagi nge-packing slime gold is mermaid oh lanjut 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 kan oke guys jadi ini om Adrian lagi nge-packing slime gold is mermaid oke guys setelah kita melihat om Adrian nge-packing gold lead mermaid Sekarang kita lanjut ke bagian belakang sana Yuk, ikutin terus Nah, di bagian sini Itu ada stock-stock slime kit Ini bener-bener cepet banget guys, abisnya Bahkan setiap hari itu, Mbak Jubeh itu pasti selalu nge-restock slime kit ini Nah, ini ada yang original slime kit Ini ada yang clear slime kit Ini ada yang medium juga Pokoknya ini tuh cepet banget abisnya Jadi nanti aku bakal coba restock-restockin lagi Supaya bisa penuh Jadi kalau misalnya ada yang beli, tinggal ambil Nah, di bagian sini Itu juga sama Ada rak tempat penyimpanan slime-slime yang udah pada diri stock Dia pada diri pack Ini ada charcoal slime, boba slime, dalgona slime Ada mermaid, honey, kristal Banyak banget deh polponnya Dan ini ada yang keluarga terbarunya juga Ada yang polpon cake slime sama ada rak polpon cake slime Nih Terus, di bagian bawahnya tuh juga ada banyak Ada foamy, ada candy, fruit loops, marshmallow Dan di bagian bawahnya lagi Ini tuh stock lakban-lakban guys Tuh Banyak banget Ini juga ada yang fragile Pokoknya ini untuk nge-packing orderan Gitu kan biasanya pake lakban Terus Yang terakhir Di bagian sini ini ada kursi Jadi biasanya aku suka duduk disini karena dapet banget sama kipas Walaupun ada AC tapi kita lebih suka pake kipas guys Terus nanti pintunya dibuka supaya udaranya juga bisa ganti Pokoknya aku suka duduk aja gitu disini Terus untuk bagian sini Itu tuh ada Apa namanya Pewarna-pewarna untuk tie-dye kit butter popcorn Nah ini ada disini Untuk bajunya disini Dan untuk kardus-kardusnya ada di bawah situ Sini ada banner aku Ini tuh sering banget waktu itu ada di bazar-bazar aku Pasti buat kalian semuanya dari dulu suka datang ke bazar aku Atau ngukupin aku dari dulu Udah ketau ya Aku selalu pake banner ini Kalau ada bazar Dan Kalau untuk dalam sini Ini kita gak usah nunjukin detail ya Soalnya ini lebih kayak ke gudang Tempat penyimpanan barang-barang aja sih Tuh Emang berantakan Karena namanya juga kan gudang guys Nah itu dia tadi guys Seluruh dapur mayara Udah aku nunjukin kekandian Kalau untuk di atas Gak usah aku nunjukin ya Soalnya itu Tempat tidur om-om ini Jadi yaudah cuma kamar aja gitu Ayo dong om Dini sini dong Nah itu udah selesai di print Udah Oh masih ada yang belum ya Nih dia guys Resi-resi yang sudah di Belum dong sih Ini belum semua Tapi ini udah ada beberapa yang di print Masih banyak loh bet Semangat ya bet Semangat Jadi Segitu dulu aja Guys video hari ini Aku udah tunjukin Sekuliling dapur mayara Supaya kalian juga pada ngananya Di kolom komen dan gak penasaran So segini dulu aja video aku kali ini Jangan lupa untuk like Comment Sub Apa itu? Jangan lupa untuk subscribe Dan Share Enam Enam Baik semuanya Salam sayang dari Naya Jubet Adrian Sueb Wele Buat kalian semua yang mau disana ya Bisa ke Swoppy Tokopedia Ini sayang Nah semuanya Nama-namanya bakal Ketulis disini Makasih untuk kalian Suka yang udah nonton video ini Salam sayang dari Bu Naga Sueb Adria Jubet Am Menutang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax